Pemirsa Penahanan Api Firmansyah tersangka kasus korupsi suap pengesahan RAPBD Jambi 2018 resmi diperpanjang hingga 2 Januari 2022. Hal ini dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka. Tim penyidik KPK memperpanjang status penahanan Api Firmansyah tersangka kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di pemerintah Provinsi Jambi. Jurubicara KPK, Ali Fikri mengatakan penahanan Api Firmansyah akan diperpanjang hingga 2 Januari 2022 atau selama 40 hari ke depan sejak 24 November 2021. Api Firmansyah sendiri saat ini masih mendekam di rutan KPK. Lebih lanjut, Ali Fikri mengatakan perpanjangan Api Firmansyah ini dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka karena penyidik masih akan memanggil saksi-saksi lainnya. Diberitakan sebelumnya, Api Firmansyah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan gratifikasi dari pihak kontraktor saat dirinya masih mencabat sebagai acu dan pribadi Gubernur Zumizola. Yang mana dari kasus ini, Api Firmansyah mengumpulkan uang sejumlah 46 miliar rupiah, di mana dari jumlah tersebut sebagaimana perintah Zumizola, sebagian diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Jambi terkait uang ketok lalu pembahasan RAPB di tahun anggaran 2017. Selain itu, Api Firmansyah juga diduga menerima dan menikmati uang sejumlah sekitar 6 miliar rupiah untuk keperluan pribadinya, dan yang bersangkutan saat ini sudah melakukan pengembalian sejumlah 400 juta rupiah ke KPK. Dimasan Jaya Jek TV melaporkan.